Pemirsa Timnas 10 Tangkis Indonesia melaju ke perempat final Ajang Thomas Uber. Tim Thomas berhasil menjadi juara grup B setelah menang dramatis 3-2 dari Korea. Sementara Tim Uber tetap melaju meski kalah 3-2 dari China. Tunggal Putra Indonesia Firman Abdul Holik menjadi penentu kemenangan Tim Thomas Indonesia setelah menaklukkan Tunggal Korea Ha Young-Woon 20-22, 21-15, dan 21-12. Kemenangan juga sebelumnya Sri Rai, dua ganda putra Indonesia. Pasangan Hendrawan Setiawan dan Muhammad Aksan berhasil taklukkan Choi Song-kyu dan Kim Do-kyun dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-15. Sementara ganda putra nomor satu dunia, Marcus Lideon, dan Kevin Chanjaya menang juga dalam rubber game 21-11, 14-21, dan 21-10. Dari kemenangan ini, Timnas 10 Tangkis Indonesia berhasil menang 3-2 atas Korea. Sementara Tim Uber Indonesia kalah 3-2 dari China. Meski demikian, Grecia Poli dan kawan-kawan tetap melaju ke perempat final dengan status runner-up grup D. Di laga pembuka, Indonesia tertinggal akibat kekalahan Tunggal Putri Fitriani atas Chen Yuvi 21-10, dan 21-15. Dua kemenangan Tim Uber diraih Tunggal Putri ke-2, Grecia Mariska tunjung dengan skor 23-21, dan 21-16. Selain itu, perjuangan Rusli Hartawan juga harus diselesaikan dalam rubber game 15-21, 21-19, dan 21-18. Dari hasil ini, Tim Uber tetap melaju ke perempat final yang akan berlangsung Kamis besok. Bagaimana hasil perempat final Tim Thomas dan Uber Indonesia? Selengkapnya akan disiarkan di iNews TV Kamis besok. Terima kasih. Terima kasih.